Intro saya tanya ke Anggit, Anggit itu siapa? itu dari giniakan yang saya, oh gitu itu dari kejauhan? gak pernah juga sama jangan dia yang tertakutnya saya toksed gitu seperti itu pemirsa jelas ada lagi gak? pocong latang nanti kalian tunggu ya kita siap-siap tunggu gebrakan oh iya tenang aja bang piruan ini juga pengacara netizen jadi kan kemarin juga kan sempet rame ada netizen mau dituntut lah komentar gak enak lah dituntut kalau lu tidak merasa itu buat lu ngapain lu repot-repot mau nuntut tenang netizen Indonesia kalau kalian dituntut oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tahu hukum tapi so tahu nah kalian tahu kan harus DM siapa bang piruan ya panas ya bang bang piruan nih kan kemarin juga sempet viral juga ucapan sigala nah ini dibahasakan lah sama gimana bang saya pikir begini secara hukum itu tidak ada persoalan sama sekali tapi itu di repost oleh DS dan itu dipersoalkan soal penyebutan anjing kan anjing 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 itu apa coba lihat deh kamus besar bahasa melisa anjing itu apa tidak ada di dalam kamus kalau pun itu maksudnya adalah dalam ketik ANJ ya itu kan itu kan anak kecil belum tahu apa-apa masa itu dipersoalkan harusnya sebagai kakek ya dia harus lebih bijaksana jangan jangan perkara kecil juga dipersoalkan kalau bisa perkara besar diperkecil yang kecil dihilangkan itu seharusnya kakek jangan-jangan mau dilaporin lagi di persoalan anjing itu ke polisi atau ke komunitas anak atau ke PSSI atau ke PSSI sekalin aja tuh makanya saya kalau itu nggak bisa pakai pengacara bang itu nggak bisa pakai pengacara itu nggak buah aja yang bela galak dia cuma apa sih ngomongnya anjing gitu doang itu di kamus besar-besar Indonesia tidak ada dan kita tinggal di Indonesia ada namanya istilah EYD Ejaan yang disempurnakan tidak masuk juga dan itu kan udah diklarifikasi juga bahwa galak punya boneka anjing terus dia juga tidak mungkin ngomong anjing dengan masing-masing dan dia juga galak suka nyanyi sama Fadli sama Puji nyanyi bahasa Inggris sing-ing jadi galak tuh sebenarnya yang kayak gitu kalian yang tidak tahu harus dilihat video yang utuh harus dilihat video fullnya seperti apa jangan di potong-potong jangan di potong-potong jadi salah petafsuran jadi beda arti karena ada pandangan yang berbeda kan kanan sama kiri tidak mungkin sama sayang betul tapi mungkin melihatnya gimana sih dengan keluarga almatu masa lu kayaknya mencari kesalahan gitu mencari kanan dari keluarganya almatu itu melihatnya gimana sih agak miris ya miris banget gembar-gembor sayang gembar-gembor mau akasul jatuhnya ke dia sayang aku gue sayang nih cucu-cucu gembar-gembor kemana-mana tapi dengan apa yang dilakukan itu kan artinya kita bisa menilai sendiri itu dengan melakorkan kejadian donasi kalau memang sayang kalau gue sih gue punya cucu nih terus meninggal gitu misalnya orang tuanya cucu gue satu-satunya dapat rumah dari donasi satu Indonesia oh gue dengan senang hati akhirnya Alhamdulillah gue dapat rezeki karena gue sayang artinya gue mikirin nih nasib cucu gue gimana kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba rumahnya donasinya dilaporkan terus di harus di harus di sita negara ya kalian bisa nilailah itu sayang atau tidak kalian bisa nilai semua itu sayang atau tidak itu sayang atau mau ngebunuh kalau bisa menanggapi soal donasi boleh gak nanggapin soal donasi kalau soal donasi saya sudah sangat pelajari betul undang-undang sebilan tahun 1961 tentang pengumpulan duang dan karat sama sekali ya itu tidak bisa diperkarakan apalagi dipidanakan kalau soal izin atau tidak diatur dalam pasal 2 ayat 2 undang-undang tersebut tidak perlu izin ya apalagi di undang-undang tersebut belum mengatur secara eksplisit bagaimana apabila donasi dilakukan secara media sosial belum diatur dalam undang-undang tersebut nah maka oleh karena itu saya sangat keberatan dengan statement daripada Kemensos harusnya dia memberikan edukasi atau sosialisasi terkait dengan donasi kalau memang ini perkarakan harus paralel dan berlaku adil kepada semuanya karena banyak kasus kalau seperti itu tapi saya setuju dengan mantan menteri perikanan Bu Susi tidak perlu izin kok clear itu tidak perlu izin jadi tanggal 12 ya akan dipanggil dan dimintai klarifikasi hanya perlu membeberkan hanya perlu diklarifikasi dan diberikan bukti kepada Kemensos kalau memang ada kesalahan administrasi tinggal diluruskan saja tapi tidak ada bidananya sama sekali dan saya yakin tidak ada penyitaan oleh Kemensos kepada negara benar gak kalau yang boleh ditandai akurasi adalah orang yang nyumbang iya memang harusnya seperti itu siapa yang menyumbang siapa yang mempersoalkan ini kan soal legal standing dia tidak menyumbang tidak memberikan donasi tapi dia memperkarakan dan melaporkan legal standingnya dari mana ini orang ngawur gitu loh saya pikir ini sudah keterlaluan dan buat gaduh terus sudah gak nyumbang bikin gaduh gitu loh ente maunya apa dan ini buat gala ini gala ini kan cucunya harusnya dia bersyukur kalau memang dia bilang oh iya ini diserahkan kepada negara katanya karena ini tidak tidak mengantong izin kalau memang dia ada 2,4 M gantikan duit yang sudah terkumpul oleh donator itu lalu kemudian belikan rumah untuk gala kalau gak ada gak usah banyak cerita saya mirwan saya SMA 3x24 jam berikan 100 juta kepada dia ini depan pers resmi saya sudah sampaikan itu di tiktok nah ini saya kasih kesempatan lagi mumpung saya di Jakarta 3x24 jam dia menarik laporannya tidak membuat kegaduhan dan tidak mempersoalkan soal donasi saya di depan teman-teman pers saya kasih 100 juta cash donasi kepada dia untuk siapa untuk siapa untuk siapa untuk siapa untuk DS saya serahkan untuk DS 100 juta rupiah gak rugi pak enggak saya memang kemarin iPhone 13 Romek 1TB kalau dia mengurungkan niatnya untuk mindahin makam orang baik saya sudah sampaikan itu di pers juga nah ini ini 100 juta kalau dia menghentikan seluruh sandiwara dan sinetron ini 100 juta saya berikan kalau untuk yang masalah donasi aku belum ada komunikasi ini cuman kayak kemarin cuma masalah yang tidak akumularifikasi ABC saya juga pes misi sama Pak Faisal udah ada komunikasi itu cuman untuk masalah donasi karena itu di luar talar logika jadi buat apa saya perlu ada omongan karena menurut saya kok orang itu kan bukan donasi itu bisa berupa apa aja artinya kan yang sekarang dilaporkan katanya donasi donasi mau di midanah mau di apain mau dikasusin nah sebenarnya itu kan hati penurani kita manusia ini balik lagi kalau memang sekiranya lu nyumbang gak jangan pakai ngerecokin orang udah gitu jadi aneh kalau misalnya gue harus ada omongan itu ke Pak Faisal juga Pak Faisal juga orang pintar bukan orang bodoh Pak Faisal itu orang pintar Pak Faisal makanya gak mau ngasih tanggepan kenapa ya karena Pak Faisal tahu itu konyol kalau dikasih tanggepan aneh tadi izin ke Pak Faisal menanggungnya gimana kenapa peskeruan Pak Faisal sama Pak Faisal oh kemarin cepat ada omongan masalah sama Pak Faisal aku cuma ada omongan kayak Pak Uteya maaf ya Pak saya akhirnya harus membuka karena ada beberapa poin yang kayak masalah nikasir itu sebenarnya kan yang tahu orang dekat dan keluarga aja hanya itu akhirnya gue buka masalah keuangan finansial akhirnya gue buka lagi ke publik dengan mutasi yang gue punya rekening koran yang udah terlampau lama banget ya itu kan gue harus permisi jadi Pak maaf ya Pak Faisal akhirnya saya buka kemarin sempet video call aku kan sempet upload juga di tiktok maaf ya Pak Faisal aku sempet buka ya gak apa-apa ya abis gimana kalau gue gak buka buktinya gue gak keluarin semua tadi bilang bohong gue gak ngomong gue tahu yang sebenarnya terjadi orangnya udah meninggal masih dikorek-korek seperti itu yang membuat lo akhirnya untuk jadi akhirnya untuk mengatorkan dan melanjutkan di jalan lukum apa sih tentang masalah masalah apa sih yang video tadi oh ya video itu ya karena gini loh dia ternyata temenan sama dalang dibalik kasus-kasus yang udah-udalah dan itu kan sebenarnya udah selesai gue punya bukti ini tetang tangan di atas matre itu ada buktinya sama gue bukti transfer cicilan tiap bulan masuk pun itu ada kakek gue pun siap persaksi keluarga gue siap persaksi apa yang membuat gue membindahkan dia ada jerak dia kan hidup cuma berduaan tuh sama anaknya udah diceraiin sama kakek gue dia balik lagi jadi single parent yang miskin gak punya apa-apa karena dibalikin udah diceraiin lagi sama kakek gue gak dapet harta apa-apa dari kakek gue yaudah udah saatnya gue sekalian kandangin aja hidup juga gak guna ngapainnya menyebar aib yang udah selesai dan gue juga mengakui itu bener itu bener kok gue tiap dimanapun gue live orang pada nanya pada komen kakek itu bener eh bener memang itu bener itu ada masalah lalu gue udah lunas gue punya bukti tapi dia tidak keluarkan bukti itu salah dong berarti itu jelas muka gue itu jelas secara audiovisual dia menyebarkan kalau ini ya jelas pasal 27 ayat 3 undang-undang ITE undang-undang 19 tahun 2016 ya atas perubuan undang-undang 11 tahun 2008 ya ancaman bidananya 4 tahun dan dana sampai 10 miliar ini perlu kami genda aja bisa gak biar gue makin kaya iya boleh boleh itu gantinya iya biar dapat bikin dirin baru biar ada efek jerah sih karena kalian jelas semakin lama diam-diam kok semakin melunjak gitu gue diam kan kesian karena kan itu single parent berarti kan terus suaminya juga mantan suaminya meninggal ya sebelum dia dinikain sama kakek gue terus diceraiin didepak secara tidak hormat sama kakek gue aja didepak secara tidak hormat sama keluarga nenek gue sama keluarga kakek gue itu keluarga besar ngedepak secara tidak hormat karena apa nih akhirnya gue buka nih akhirnya gue buka dia selingkuh sama tukang warung yang ada di depan rumah kakek gue dan itu saksinya kalau kalian mau wawancara tukang warung gue bawa ada buktinya ada nanti akan gue buka pada saat gue sudah membuat BIA atau BAP dia pokoknya kalau masalah jadi malu-malu sekalian jelas banget Bang Mirwan udah lihat semua buktinya Bang Mirwan semua udah lihat buktinya semua udah lihat videonya dia lagi mesum di warung pun ada ya initial end jadi kalau kamu tidak terima dengan segment saya saya tunggu kamu laporin saya saya tunggu saya akan buka semuanya di Indonesia gak apa-apa saya kena pasal UUT saya sebarkan video kamu tapi saya puas bikin kamu malu ditonton satu Indonesia jelas ya saya maunya kalau bisa satu kali dua jam aja satu kali dua jam aja kalau kita penjara eh emosi enggak gue lahiran deh disini aduh enggak inget itu stafinullahalajim sabah aduh emosi emosi aman aman siap aman 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 apa initial end initial end yang nyebarin video gue itu initial end initial end sama anaknya anak itu initial end apa ya nama lengkapnya pokoknya initialnya Z anaknya itu yang gue tau anaknya Z ya karena kita juga gak akun yang diusir secara tidak hormat karena ketahuan mesum di warung depan rumah kakek gue ada saksi ada videonya juga ada di handphone gue di handphone kakek gue semua kita ada di depak secara tidak hormat lagi hujan ya harusnya kita mengasihi kamu karena satu kamu berarti anak yang bapaknya sudah meninggal berarti kan anak yatim atau piatu ada bapaknya anak yatim anak yatim apa anak yatim anak yatim berarti kan gue harusnya menyayangi anak yatim tapi kalau kelakuan anak yatimnya kayak gitu ngapain gue sayangin lu aja bikin gue malu ditambah ibunya lagi harusnya single parent kita sayangi kita kasih dalam agama manapun ada tapi kelakuan kayak apa sih aku adik terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih